Dalam video sebelumnya, saya memberikan tutorial cara menggunakan Google Form. Pada video kali ini, saya memberikan aplikasi alternatif yang lebih menarik, yaitu aplikasi Quizzes. Nah, begini cara penggunaannya. Cara yang cukup mudah, yaitu yang pertama adalah kita buka browser kita, lalu kemudian kita ketikan Squizzes. Nah, di sini apabila Anda tidak memiliki account daripada Squizzes ini, Anda bisa melakukan daftar atau sign up ini. Nah, di sini akan muncul daftar dengan Google atau dengan email selain daripada Google. Nah, akan lebih memudahkan jika kita semua memakai account Google. Nah, saya akan menggunakan daftar dengan Google. Google di sini adalah account dari saya sendiri. Dan kemudian, di sini sudah muncul ya, ada beberapa soal-soal buatan dari orang lain. Jika Anda ingin membuat soal-soal sendiri, Anda klik dari garis 3 ini. Lalu di sini ada pilihannya, yang pertama adalah temukan quiz. Di sini contohnya, misalnya mencari matematika. Nah, di sini muncul ya. Nah, untuk yang kedua adalah buat quiz. Buat quiz di sini, kita dapat membuat, misalnya di sini adalah Untuk memudahkan anak-anak mencari, kita berikan nama sekolah kita. Lalu di sini kita pilih, IPA di sini, misalnya di sini adalah fisika. Lalu kita pilih selanjutnya. Dan di sini, kita buat pertanyaan baru. Di sini, apa tulis pertanyaannya? Kita juga bisa menambahkan dengan media, yaitu dengan memberikan gambar. Dan di sini, juga kita bisa memberikan jawabannya. Dan di sini juga bisa kita tambahkan gambar. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan gambar tentang angklung. Nah, gambarnya sudah di-upload. Lalu, soalnya adalah seperti demikian. Misalnya yang pertama adalah jawabannya. Gerak. Listrik. Panas. Kimia. Lalu, jawabannya adalah gerak A. Dan di sini, kita bisa pilih waktu durasi dari penyelesaian setiap soal. Biasanya, dari defaultnya adalah 30 detik. Tapi jika ingin lebih menantang, kita bisa kurangin 20, 10 detik, atau mungkin 5 detik. Tapi untuk kita memudahkan, kita pilih 30 detik sesuai dengan setting awal. Lalu kita pilih simpan. Nah, mari kita coba dulu satu soal ini. Quiz selesai. Lalu kita berikan di sini, pakai bahasa Indonesian. Dan di sini, kita mau tambahkan gambar. Misalnya, saya kasih gambar ini dulu. Lalu, dari kelas 6. Dari kelas 6 sampai kelas 6. Lalu, kemudian, kita pilih simpan. Nah, ini kita langsung kita bagikan ke dalam alamat email, atau dalam pembagian yang lainnya. Yaitu, kita paling gampang adalah duplikat link. Dan kemudian, kita bisa copy paste. Sebagai contoh adalah, saya memberikan kepada salah satu rekan guru. Dan seandainya ketika mau dimainkan, atau mau dikerjakan, itu otomatis akan masuk ke dalam browser. Jadi, tidak harus untuk download aplikasi, tapi kita juga bisa melalui website. Lalu, kita mulai latihan, dan pilih mainkan. Nah, di sini, kita bisa pilih untuk dikonekkan kepada yang lain. Tetapi, ini untuk nanti. Ini cara mainnya, lalu kita mulai. Yang pertama adalah bermain. Lalu, di sini, mulai. Nah, seperti ini, tampilan yang dilihat oleh anak-anak. Dan ini ada waktunya, selama 30 titik, yaitu yang ada di sini. Dan di sini adalah jawabannya gerak, dan ternyata benar. Nah, di sini akan ketahuan. Berapa yang benar, berapa yang salah, berapa waktu penjawabannya, dan berapa kali. Dan di sini akan terlihat ketepatannya berapa. Nah, begitu ya. Jadi, ini sangat mudah dilakukan. Untuk lebih memudahkan bagi para guru, maupun anak-anak dan orang tua, kita juga bisa langsung untuk mendownload di dalam Playstore. Yaitu, kita tinggal ketik saja, Squisies, seperti ini. Lalu, nanti akan muncul, dan kita tinggal install. Nah, di sini, memerlukan email. Jadi, anak-anak juga pasti, setiap anak pasti memiliki email pada zaman sekarang ya. Jika memang tidak memiliki email, mereka juga bisa menggunakan email daripada orang tua. Jadi, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat dilakukan selain juga menggunakan Google Form. Jika sudah mendownloadnya, maka kita akan bisa pilih buka. Dan tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini jika memang kita sudah pernah punya, kita bisa login, atau jika belum, kita menggunakan sign up. Dan cara bermainnya cukup mudah. Kita cukup share game kode, maka setiap anak akan mengetikkan untuk kodenya itu. Lalu, tinggal kita masuk. Jadi, ini sangat mudah, dan juga bukan hanya mengerjakan tugas, mereka juga dapat bermain. Nah, sebagai contoh, guru akan memberikan soal yang demikian. Dan guru itu akan memberikan challenge. Nah, ini challenge-nya adalah ini. Saya akan menggunakan nama ini. Nah, di sini akan muncul kodenya, yaitu kode yang di atas. Nah, ini dia. Nah, di sini bisa menggunakan share link untuk app, atau kita start game. Nah, cara yang gampang bukan? Jika sudah semuanya ikut masuk, maka semuanya bisa bermain bersama-sama. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jika belum jelas, berikan komentar, dan saya akan memberikan tutorial lanjutannya pada video selanjutnya. Dadah!